Intro Oke, balik lagi di ngicip ngobrol sambil licip-icip main sama Andi tuh nih ya Tapi sekarang Andi tuh gak sendirian karena sekarang Andi tuh udah ditemenin sama Bu Aunil Ini adalah owner dari Ganjiril Mas Juki sama La Miryata Ini ya, wah ini baru ini kayaknya Terakhir kali saya main-main ke rumah ibu berapa tahun yang lalu Itu kayaknya masih Ganjiril yang biasa ya Bu Iya, karena sudah inovasi Sekarang inovasinya jadi semakin bertambah nih ya Padahal waktu itu aku kapan ya zaman kuliah sih ya Jadi lumayan lama, cuman ini sekarang kaget aja Sekarang udah ada yang versi kering, terus ada yang versi premiknya ya Jadi bisa dibikin di rumah ya Ibaratnya kalau misalnya pemirsa mungkin nih pengen ke luar negeri atau mau Bawa ini ke luar negeri Terus disimpen aja tinggal tambah telur ya Tinggal tambah telur Tambah telur, terus Yang ini Mbak Tambah apa aja nih? Tambahnya telur sama minyak goreng aja Telur sama minyak goreng? Wah gampang banget nih ya Jadi langsung dibikin gitu bisa Nah ini berarti hari ini dari Ganjeril Mas Juki sama Lami Yarta itu bawa premiknya Terus bawa kuenya sama bawa ini yang kering Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol nih Bu Kita lihat dulu nih ada foto-fotonya Langsung aja check this out Nah ini yang Ganjeril Kres Kres Nah ini yang Ganjeril Kres Ini Ganjeril Kres Ini harganya berapa Bu? 35.000 satu kotak Netonya sekitar 2-25 gram 2-25 gram? 2-25? Oke Yang ini? Yang ini harganya 17.000 Ini yang apa namanya tadi Untuk premiknya Oke 17.000 untuk yang premiknya 17.000 untuk yang premiknya Murah meriah Mbak Insya Allah jadi nih Mudah sekali buatnya Mudah banget ya Bu Kalau yang ini kemasan Ganjeril biasa ini ya Yang original Yang original Emang ada rasa-rasa lem Bu? Rasa yang dulu pernah ada ada nggak Bu? Enggak kan yang original Yang versi kuno itu Kemudian yang Versi Kres ini kan baru Kemudian ada satu lagi yang Pai Ganjeril Oke ada satu lagi yang Apa tadi Bu? Pai Ganjeril Pai Ganjeril Oh ini baru lagi nih Wow keren banget nih Jadi ini selalu ada inovasi-inovasi baru nih Dari Mas Yuki dan La Miryata La Miryata La Miryata Nah Bu Ganjerilnya ini sendiri nih Bu Ini udah dari tahun berapa Bu? Kalau yang dari usahanya Ibu? Saya produksi 2009 2009 Sesuai dengan Apa yang di Diamanatkan ya oleh saya Dari Masjid Kauman Semarang Dan Yang menjabat wali kota waktu itu Saya diamanati untuk membuat Kue Ganjeril dibagikan pada saat Duk deran Nah ini Ya makanya aku bilang kan tadi Pemirsa Bahwa Yang akan datang ke sini nih ya Ini adalah Ketua tiga jeril yang melegenda Karena Nggak pernah aksen ya dari tiap duk deran ya Bu? Alhamdulillah Hanya dua Dua kali yang kemarin ini Karena pandemi Pandemi Ibu Nanti kalau Jadi Ganjerilnya virtual ya Bu? Nginget-nginget zaman dulu gitu Sepuluh ribu potong loh Bu Sepuluh ribu potong Bu Sepuluh ribu potong setiap kali Momen duk deran itu saya buat Itu berarti Ibu kalau bikin Waktu menjelang duk deran Itu Ibaratnya berapa lama Bu? Saya hanya lima hari buat Sepuluh ribu potong itu Lima hari Sepuluh ribu potong? Wow Mantap loh Itu Jadi gini nih Apa Berarti dari awalnya mungkin UMKM kecil biasa Sekarang jadi gede ya Bu Tidak juga Mbak Ya biasa saja Bukan Bukan gede itu bukan Karena kita kerja bareng-bareng Sama UMKM UMKM yang lain Jadi saya berbagi tugas Untuk bisa Apa namanya Melestarikan kue ganjeril ini Bagaimana caranya Kemudian saya berbagi ilmu Kepada UMKM UMKM yang lain Sehingga ganjeril ini bisa Bisa Apa ya Exist ya Jadi sampai sekarang Gitu kan ya Jadi lu dari 2009 Sampai tahun ini Berarti ini udah Sebelas tahun ya 12 tahun Menyediakan ganjeril Untuk duk deran Kita boleh coba dulu Yang pertama Boleh ya Aku coba dulu Yang ganjeril Ini udah dipotongin Pemirsa Dan tadi sudah Dicicipin Ternyata ya Jadi tadi Karena Emang Endul ya Namanya ganjeril itu Jadi ya Pemirsa Mungkin tadi Ada beberapa Yang ganjeril Itu kayak gimana sih Anak-anak millennial Kadang masih bingung Bu Ganjeril itu apa sih Ganjeril itu apa Jadi ganjeril itu Kayak gini nih Nih rotinya Memang Dia keras ya Pemirsa Tapi itu Itu adalah Esensinya Dari sebuah Buah Ganjeril Nih Ada wijen-wijennya Di atas Dan dia Rotinya itu Rempah-rempah Ya Bu Aroma rempah Dan rasa rempah Aroma rempah Dan rasa rempahnya juga Ini ada apa aja Bu disini nih Komposisinya adalah Tepung keriku Kemudian ada Telur Margarin Dan Gula palem Serta Rempah Rempah yang khas Keluarga Serta rempah-rempah Yang khas ya Hmm Mari kita coba Nih ya Pemirsa Mungkin sekilas Dia kayak Bolu biasa Kalau kita lihat Gini Cuman Dia itu Karena kalau Ganjeril itu Memang Dibilang Memang padat Dan bikin kenyang Mungkin 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 Makan dua Mungkin Sudah kenyang Dan kita coba Bismillahirrahmanirrahim Kesan pertama Rempahnya ya Mbak Kesan kedua Seratnya Tapi memang Ganjeril itu Emang serat Pemirsa Tapi enak Saya mencoba Membuat Yang tidak serat Tapi Sebagian Orang lama Itu kan Itu bukan Ganjeril Jadi kayak Boru biasa ya Jadi ada beberapa Orang yang memang Pesanan khusus Yang minta Dia mintanya serat Ini itu Setengah-tengah Setengah-tengah ya Jadi Masih bisa dinikmatin Karena Ini rempahnya Emang benar-benar Wangi Di mulut itu Benar-benar wangi Terus Kalau di beberapa Cafe itu Dia sudah Sejajar dengan Brownies Ini yang lu Sejajar dengan Brownies Ini kepikiran Buat makan ini Pakai es cream vanilla Kalau zaman dulu Memang begitu Mbak Kalau di toko Toko-toko yang Legendaris-legendaris itu Dipadupadankan Dengan Es cream Es creamnya Es cream vanilla Khususnya Jadi Ini kan Dia kan padat Mungkin kan Dengan adanya es cream Es creamnya itu Leles gitu kan Kena si Pori-porinya Ganjeril itu Jadi agak Lebih lembut Terus Rasanya akan Lebih masuk dengan Rasanya Si es cream vanilla Karena Tidak merusak rasa Ganjerilnya Karena vanilla itu Kan bisa Menyatu kemana saja Benar-benar Jadi Harus dicoba Aku bayangin Makan ini masih Lada anget-anget Mantep nih Jadi Kalau yang segini Ini berapa Bu Itu 35 ribu 35 ribu Ini udah Dapat Kayak gini Nanti kemasannya Vakum ya Bu Iya Semi-vakum Bisa tahan Dua pekan Kalau Di Freezer Bisa tahan Sampai 4 bulan Bisa tahan Sampai 4 bulan Kalau di Freezer Tapi kalau misalnya Di luar Kayak gini Itu Cuma bisa Dua minggu Tanpa pengawet Tanpa pengawet Ya makanya Itu Dia gak bisa Tahan lama Jadi kalau misalnya Ada roti Yang Tahan sampai Setahun Dua tahun Itu Kayaknya Perlu dipertanyakan Jadi Dia kemasannya Kayak gini Jadi Jadi pasti Higienis Gitu loh Pemirsa Udah Di vakum Terus Ini Nanti Tinggal Sama Pemirsa Disimpan Di Freezer Atau Di kulkas Terus Mungkin Kalau dianggetin Di microwave Itu bisa 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 Di microwave Itu bisa Wah Pasti Rada Crunch Di sini Mantap Ini Kalau Di Ganjrel Ini Ready Setiap hari Atau Gimana Bu Iya Insyaallah Ready Setiap hari Jadi Pemirsa Kalau Mau Beli Bisa Setiap hari Jadi Dan Kalau Misalnya Pemirsa Ganjrel Berarti Itu kan Buat Oleh Oleh Aja Enggak Pemirsa Sekarang Makanan Semarangan Itu Enggak Cuma Buat Oleh Oleh Buat Konsumsi Setiap Hari Juga Bisa Jadi Kalau Ganjrel Ini Buat Teman-teman Ngopi Ngeteh Apalagi Semarang Sekarang Tadi Hari Ini Aja Rada Dingin Ini Bisa Sambil Ngeteh Sambil Minum Ganjrel Nanti Aku Bakal Ngobrol Ngobrol Lagi Bu Ini Ada Yang Mau Lewat Yuk Kita Persilahkan Ya Bu Jadi Jangan Kemana Tampak Dingin Chip Ngobrol Sambil Icip Icip Oke Baik Lagi Dingin Chip Ngobrol Sambil Icip Icip Ya Pemirsa Ini Tadi Andit Itu Sempet Ngobrol Ternyata Dari Lamiyarta Ini Untuk Yang Premik Premik Ini Sudah Banyak Banyak Bu Alhamdulillah 40 Item 40 Item 40 Item Itu Apa Aja Bu Cake Dari Cake Itu Ada Empat Varian Ada Cake Vanilla Kemudian Mocha Strawberry Dan Coklat Satu Lagi Pandan Ada Lima Kemudian Untuk Brownies Ada Brownies Kukus Brownies Oven Brownies Kukus Sendiri Ada Beberapa Varian Kemudian Brownies Open Ada Beberapa Varian Kemudian Ada Donat Ada Bakpau Roti Manis Itu Banyak Sekali Item Oke Jadi Banyak Banyak Dan Yang Paling Baru Ini Adalah Ganjeril Yang Ganjeril Ini Adalah Ibaratnya Dia Adalah Dedek Ini Paling Dedek Gemes Tapi Dia Udah Banyak Orang Yang Suka Bahkan Tadi Sudah Keluar Kota Luar Negeri Jadi Kalau Misalnya Pemirsa Mungkin Ada Saudara Yang Diluar Terus Aku Pengen Banget Makan Ganjeril Tapi Disana Gak Ada Jual Kirimin Aja Ini Harganya Cuman 17.000 17.000 Ini Kira-kira Bisa Jadi Se Dua Ini Mbak Dua Mantap Eh Pemirsa Beli Ini Terus Masak-masak Di rumah Sudah Ada Ada yang Jual Banyak Sudah Ada yang Istilahnya Kulaan Kulaan Bahannya Terus Dijual Merk Yang Lain Oke Nacal Ya Tapi Glundung Kok Bisa Terjatuh Minta Tolong Dika Jatuh Dia Gelundung Kamu Sini Biar Masuk Kamera Loh Gak Mau Jadi Ini Ada Ini Yang Ganjeril Ini Yang Cake Itu Yang Cake Premik Cake Premik Jadi Dia Bisa Jadi Apa Ibaratnya Jadi Mandarin Oke Yang Modal-modal Kita Nasi Topping Apa Jadi Ini Adalah Dasarane Ibaratnya Terus Kalau Ini Brownies Ini Brownies Oke Ini Yang Buat Brownies Hukus Atau Brownies Oven Brownies Oven Ini Brownies Oven Jadi Ini Buat Brownies Oven Ini Bisa Bentar Aku mau Minum Keselek Ya Gemes Ya Botol Aku Ini Kalau Ini Cuma Tambahin Margarin Terus Tidak Itu Tambahnya Cuma Telur Sama Air Telur Sama Air Ini Sudah Komplet Sudah Komplet Mbak Wow Keren Banget Jadi Tinggal Nambahin Air Sama Telur Telur Kayak Margarin Terus Coklat Sudah Komplet Wow Ini Sangat Mudah Ya Ibaratnya Ini Ya Bumirsa Memenaklukkan Hati Seseorang Dengan Masakan Ini Beli ini aja ya. Beli ini cuma tinggal nambah air sama telur. Terus tinggal di oven. Dijamin no gagal-gagal klep ya. Kalau yang brownie sejarahnya berapa? Sekitar Rp15.000, Mbak. Rp15.000? Mantap. Aku langsung berpikir nih ya. Siapa yang akan kutahlukkan ya. Ini cuma Rp15.000 aja udah bisa bikin roti enak nih ya pemir saya. Jadi harus banget nih dicoba dan dibeli si Mas Cuki-nya ini. Produknya Mas Cuki. Nah kalau misalnya ini berarti kan dari UMKM yang awalnya cuma jualan roti ya kan sekarang udah ada? Enggak ini awalnya saya ini dulu enggak. Oh justru awalnya? Jual bahan roti dulu. Oh awalnya justru jual bahan roti ya. Jadi saya menguasai bahan roti dulu kemudian jual snek kecil-kecilan itu dan dapat mandat dari takmir masjid kauman itu serta wali kota saya mencoba untuk nguri-nguri lah. Ngeduk kembali itu ya. Ngeduk jeru untuk resep ganjril ini. Alhamdulillah ini sekarang sudah ada resep ganjrilnya. Nah gitu. Dan orang-orang pada suka ya Bu ya? Insya Allah. Biasanya nih Bu dalam, biasanya kalau sekali bikin ya, atau mungkin itu bisa bikin sampai berapa resep? Berapa ini? Berapa, jadi berapa gitu? Saya kalau sekali bikin itu 13 resep. 13 resep ini. Jadi jadinya sekitar 30-an lah Mbak. Oke, jadi sekitar 30-an itu jadi bisa lah ya pemirsa. Nanti kalau mau banyak lagi bilang gitu ya. Kayak tadi ini Rp10.000 aja tandangi yuk. Rp10.000 itu bisa dalam waktu lima hari. Mantap. Iya, lima hari. Mau dimasak di kantor? Mau dimasak di kantor? Boleh. Boleh tuh ya. Jadi emang ini tuh gampang banget ya Bu ya? Nah kalau mau order gimana Bu caranya? Saya di Instagram ada omah ganjril, kemudian omah ganjril, kemudian ada toko Mas Juki di FB, ada websitenya www.masjuki.com, kemudian ada di toko Mas Juki, Jalan Kauman Bangun Harjo 387B Semarang. Kauman Bangun Harjo 387B Semarang. Di situ ada ganjril yang kayak gini dan ada yang ini. Ini ya pemirsa, sejujurnya aku sudah pernah mencobanya. Karena ini bukan pertemuan pertama aku dengan Bu Awil. Nah ini aku sudah pernah mencoba, waktu itu aku dikasih sama Mbak Mira. Jadi Mbak Mira itu dikasih. Aku nggak dikasih waktu itu. Terus Mbak Mira ngasih apa, nawarin aku kan. Terus aku coba. Jadi ini bentukannya adalah kayak ganjril, tapi kukis itu loh pemirsa. Ini kayak kukis ini. Jadi dia tetap ada wijen-wijennya. Ini tetap ada wijen-wijennya. Terus harumnya juga sama, ada rempah-rempahnya juga. Nah sekarang ini waktunya kita eksekusi nih pemirsa. Kita coba ya bismillah. Ini gluten free loh Mbak. Gluten free. Ini gluten free jadi sehat ya pemirsa. Jadi kalau... Untuk ngemil barang masih aman sih. Jadi ngemil tapi nggak pakai rasa bersalah ya Bu. Aku ngabisin ini satu aja bisa kok. Satu tempat langsung dilihatin. Ini enak pemirsa. Dia rasa rempah-rempahnya rasa banget ya. Nah, habis ini kita akan balik lagi. Jadi jangan kemana-mana tapi ngicip ngobrol sambil icip-icip. Oke, balik lagi di ngicip ngobrol sambil icip-icipnya sama Andi itu. Dan masih sama Bu Aunil nih ya. Dari Mas Juki. Sama dari La Miryata. La Miryata. La Miryata. La Miryata ini ya. Nah, ini Bu. Aku tadi merhatiin packagingnya nih. Ini ada beberapa logo nih. Ini udah ada certificasi halalnya juga. Ini coba dilihat. PIRT juga sudah. PIRT-nya juga sudah. Ini. Cing-cing. Nah, ini ya. Ini ada. Bentar, bentar, bentar. Susah ya rada melihat di kamera nih. Ini ada. Ini ada MUI-nya. Udah halal terus support lokal produk nih. Nah, ini ada logo BEDO. BEDO ini apa Bu? BEDO ini satu apa ya. Kayak yayasan dari Sampurna untuk Indonesia. Dimana dari BEDO ini kami sekelompok gitu ya. Sekelompok UMKM dikumpulkan. Waktu itu ada 100 UMKM dikumpulkan. Dan terpilih 70. Kemudian diseleksi lagi jadi 30 orang. 30 orang ini digembleng untuk dididik. Dikasih materi-materi pelajaran. Dimana supaya UMKM ini lebih berdaya. Lebih bagus produknya. Lebih kualitasnya lebih terjamin. Ini kami dibeli pelajaran materi-materi semua. Nah ini dari sini kita difasilitasi Pak. Dari yang apa namanya tadi. Yang 30 tadi itu. Kemudian difasilitasi. Kamu mau pinginnya apa? Oh saya ada tadi tahap-tahapan pelajaran tadi kan mestinya ada yang nilainya bagus. Alhamdulillah dikasih kesempatan untuk bedah dapur. Kemudian ada fasilitas untuk pembelian alat. Nah ini saya kebetulan Alhamdulillah sebagai rasa syukur saya. Saya terima kasih sekali kepada Sampurna untuk Indonesia. Dan khususnya kepada Bido yang sudah memberikan banyak pelajaran kepada saya. Saya wujudkan logo itu ada di sini. Dan itu sudah sesuai lisensi. Lisensi untuk saya cantumkan. Oke jadi ini karena ibaratnya adalah rasa terima kasih. Karena sudah dibina, sudah diajak untuk semakin naik gitu kan ya. Dan ini kebetulan kalau yang dari Ganjeril Mas Yuki ini juga ikutan sama yang kemarin yang sempat ada ke sini ke Madang Semarangan. Madang Semarangan. Jadi itu juga. Alhamdulillah saya juga masih satu kelompok, satu komunitas. Karena banyak dari Bido itu akhirnya join juga ya di Madang Semarangan. Jadi itu kayak startup tapi lebih ke kuliner-kuliner Semarangan. Yang sekarang bisa dijadikan konsumsi sehari-hari. Karena kan lagi pandemi ya guys ya. Kalau misalnya cuma mengandalkan buat oleh-oleh. Kayak kurang naik gitu ya. Nah ini makanya sekarang lagi gencar-gencarnya nih. Ini untuk yang biasanya jadi oleh-oleh itu sekarang jadi konsumsi sehari-hari gitu kan ya kemarin. Kayak ini salah satunya ada Ganjeril dari Mas Yuki ini. Ini enak banget pemirsa. Jadi pemirsa harus banget coba ini. Ini kalau yang tadi kres ini harganya berapa? 35 ribu ya. Ini 35 ribu. Ini ada berapa gram nih? Kira-kira 225. Kira-kira 225. Kira-kira 225. Tapi ini banyak loh. Dan dia benar-benar kres gitu. Benar-benar endol sekali gitu. Jadi ini pemirsa harus banget coba. Dan order. Kalau order kemana bu tadi bu? Di toko Mas Yuki bisa. Di Kerauman Bangunarjo 387B Semarang. Kemudian lewat Instagram Omah Ganjeril. Dan FB Toko Mas Yuki. Oke itu. Jadi bisa langsung aja pemirsa di follow. Terus abis itu di order ya. Karena murah-murah banget cuma 35 ribu. Ini 35 ribu bahkan yang tepung-tepungannya ini. Dari 15 ribu sudah ada gitu kan ya. Oke maturnya ibu sudah main-main kesini. Sama-sama. Kapan-kapan kita main lagi kesana ya bu ya. Oke. Nah pemirsa jangan lupa buat nonton ngecip setiap hari Senin. Selasa Rabu. Juhan Sabtu Minggu jam 1 sampai jam 2 siang. Andi Tuh dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah dan bye. Baik.